Dua hari yang lalu, admin melakukan live streaming untuk mendapatkan ide-ide menarik dari kalian semua. Dan dari semua request yang ada, admin sudah memilih beberapa di antaranya. Salah satunya adalah request dari akun bernama Pari Donan. Dia berkata, darah di wajah Bulto dan Kawaki Chapter 1. Namun jika menggunakan judul seperti ini, admin rasakan kurang menarik benda para penonton untuk mengikuti pembahasan di video ini. Maka admin harus memutar otak kembali untuk membuat request yang satu ini jadi lebih menarik. Maka admin putuskan untuk mengubah judul videonya menjadi pemusik yang mengambil kekuatan dewa dari Bulto akan mengakhiri segalanya. Mari kita putar dulu intronya. Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik, ada perbedaan penggambaran pada manga dan anime Bulto. Di manga, pertarungan Bulto dan Kawaki dibunggui dengan luka-luka di sekujur tubuh mereka. Sementara kalau kita melihat di animenya, mereka tidak memiliki luka yang berarti di sekujur tubuh mereka. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa anime tidak mengikuti penggambaran yang ada di manganya? Lalu sebenarnya pertarungan seperti apa yang sudah dilalui oleh Bulto dan Kawaki di chapter pertama itu, sampai-sampai tubuh mereka dipenuhi dengan luka? Pertarungan antara Kawaki dengan Bulto menjadi pertarungan yang paling dinantikan oleh penikmat cerita Bulto, termasuk admin sendiri. Apa yang membuat Kawaki pada akhirnya memutuskan untuk mengirim Bulto ke tempat Naruto berada? Kenapa dia tidak jadi membunuh Bulto? Apakah jangan-jangan Naruto sudah dibunuh oleh Kawaki? Makanya dia berkata dia akan mengirim Bulto ke tempat yang sama dengan Naruto. Sampai saat ini belum ada petunjuk yang pasti untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun ada yang menarik di pertarungan Bulto dengan Kawaki ini. Kenapa ada percak darah di pertarungan pada chapter pertama Manga Bulto? Jika penggambaran Manga secara ofisialnya seperti ini, maka seharusnya ada pertarungan yang sangat intens sebelum Bulto dan Kawaki bertarung. Atau justru pertarungan mereka sudah berlangsung cukup lama sampai membuat mereka memiliki luka seperti itu. Lagipula Bulto sebelumnya sudah berkata, takusangka kau bisa sekuat ini Kawaki. Kalau kita analisa kata-kata ini keluar harusnya, karena Bulto sudah merasakan bagaimana kuatnya Kawaki dalam pertarungan mereka sebelumnya. Artinya pertarungan mereka berdua ini mungkin sudah berlangsung cukup lama. Atau jangan-jangan mereka baru mulai 5-10 menit, tetapi Bulto sudah langsung menyimpulkan kalau Kawaki itu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kemungkinan adanya pertarungan yang intens antara mereka berdua, ada juga kemungkinan kalau Bulto dan Kawaki sempat bertarung melawan para Shinju terlebih dahulu. Dan mungkin kehancuran desa Konoha itu disebabkan oleh pertarungan dengan para Shinju. Pada intinya adalah di wajah mereka berdua memberitahu kepada kita, bahwa pertarungan yang mereka lakukan itu benar-benar pertarungan terakhir di cerita tubuh vortex nanti. Mungkin Bulto sudah berhasil mencegah ancaman besar yang datang dari para Shinju. Makanya dia begitu santai bertarung dengan Kawaki tanpa memikirkan ancaman yang datang dari para Shinju. Sekarang masalah yang benar-benar akan Admin bahas di video ini, bukan tentang bercakdara di wajah mereka. Yang ingin Admin angkat adalah kenapa Kawaki tidak merubah pandangannya tentang Bulto. Kenapa dia masih bersikeras kalau Bulto harus dihilangkan dari planet bumi. Admin rasa jika Kawaki terus melihat Bulto mampu mengendalikan tubuhnya tanpa dikendalikan lagi oleh Momosiki. Harusnya Kawaki mulai memahami bahwa Bulto sudah tidak tahu menjadi ancaman untuk planet bumi. Tapi bagaimana jika Momosiki sempat muncul kembali dan menampakkan dirinya di hadapan Kawaki. Dan kejadian itu akhirnya memantapkan keputusan Kawaki untuk menghilangkan keberadaan Bulto dari planet bumi. Kapan dan bagaimana Momosiki bisa muncul di depan Kawaki? Admin percaya kejadian di mana Momosiki muncul di depan Kawaki adalah kejadian saat Bulto belum membangkitkan kuatan Joga di matanya. Karena hanya Joga yang bisa menghentikan kendali Momosiki di tubuhnya Bulto. Namun Kawaki belum tahu bahwa mata yang dimiliki Bulto itu mampu menghentikan kendali Momosiki di tubuhnya Bulto. Itulah kenapa Kawaki tidak bisa percaya kalau Bulto tidak akan dikendalikan lagi oleh Momosiki. Sama seperti bagaimana Sasuke tidak percaya kalau Biju tidak akan dimanfaatkan lagi di masa depan untuk membuat kekacauan di dunia Shinobi. Sasuke memutuskan untuk melenyapkan para Biju karena dia tidak ingin ada orang lain yang memanfaatkan kuatan Biju untuk mengacau kembali. Meski kita yakin dan percaya kalau Momosiki tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya Bulto lagi di saat Bulto menguasai kekuatan Joga, kita masih belum punya informasi yang valid kalau Joga itu memang bisa mencegah kesadaran Momosiki untuk mengendalikan tubuhnya Bulto. Untuk itu jika Momosiki sampai menguasai tubuhnya Bulto lagi, meski Bulto sudah bisa menguasai Joga, maka Bulto akan menjadi ancaman yang paling mengerikan untuk dunia Shinobi. Momosiki selalu menjadi satu-satunya vilain terkuat di era Bulto saat ini. Kalian pastinya sadar juga kalau Momosiki adalah satu-satunya Otsuki yang menggunakan karmanya untuk mengendalikan wadahnya sendiri. Antara Bulto dan Kawaki, ada sebuah perbedaan situasi yang sangat jelas. Kawaki telah dilatih secara khusus oleh Jigen untuk belajar bagaimana menggunakan karmanya dan beradaptasi dengan kekuatannya. Dan sebagai imbalannya, dia memperoleh tingkat pengetahuan dan penguasa yang tertentu atas kekuatannya. Tapi situasi yang dialami Bulto sangat berbeda. Dia sama sekali tidak memiliki kendali atas karmanya tanpa bantuan Kawaki. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dalam pertarungan seperti yang bisa dilakukan Kawaki. Dan yang lebih parah lagi, kendalinya atas karma telah berkembang secara agresif dan memburuk sejak dia menjadi 100% Otsuki. Kawaki cukup beruntung karena karma baru yang didapatkan dari Amado pada dasarnya memiliki semua kekuatan dan kemampuan dari Isshiki Otsuki. Dan dia juga tidak perlu khawatir tentang kesadaran Isshiki yang bisa saja mengendalikan tubuhnya melalui karma. Tapi dalam kasus Bulto, dia terus-menerus bertarung dengan Momosiki untuk mendapatkan kendali penuh atas tubuhnya. Dia membuat situasi Bulto sedikit berbeda dari apapun yang sudah kita lihat dalam ceritanya. Bukan hanya fakta bahwa Momosiki tidak bisa berinkarnasi di tubuhnya Bulto lagi, tapi fakta bahwa Bulto yang seharusnya menjadi wadah dalam skenario ini telah melampaui Momosiki dalam hal kekuatan. Maksud admin harusnya, Momosiki jauh lebih kuat daripada Bulto. Tapi entah kenapa sekarang sepertinya berbanding terbalik. Bulto lah yang justru jauh lebih kuat dari Momosiki. Mungkin jika kita melihat Bulto yang sekarang bertarung dengan Momosiki yang ada di episode 65. Bisa jadi Bulto akan menang melawan Momosiki dengan kemampuan Uzuiko dan Hraisin yang dia miliki saat ini. Bahkan dia bisa saja melampaui Jigen dan para anggota kara yang lain tanpa menggunakan kuatan karma. Pasti kalian semua akan setuju dengan pendapat admin ini. Di bagian pertama Momosiki terlihat lebih kuat daripada Bulto. Bahkan meski sudah kehabisan chakra saat nonboro, dia masih bisa membunuh boro dengan sangat mudah. Alasan utama Jigen tidak memuaskan Ishiki sebagai wadah yang cocok adalah karena Jigen tidak mampu menampung kekuatan besar yang dimiliki oleh Ishiki. Kita sudah melihatnya sendiri ketika Jigen sudah mencapai batasnya. Tubuhnya kelihatan hampir hancur. Lalu Ishiki melihat tubuh Kawaki memiliki potensi yang jauh lebih menarik daripada Jigen. Dia yakin tubuh Kawaki mampu menampung 100% kekuatannya. Bahkan Kawaki mungkin saja bisa berkembang jauh lebih baik daripada Jigen. Boruto harusnya juga dinilai demikian oleh Momosiki. Bahkan bisa jadi jauh lebih baik daripada Kawaki. Momosiki pernah menyatakan bahwa Boruto mengualiskan kekuatan Otsuki dalam tubuhnya. Ini berarti Momosiki sudah tahu kalau dia mampu berengkarnasi di tubuhnya Boruto, maka dia bisa saja mendapatkan kekuatan Otsuki yang ada di tubuhnya Boruto itu. Kekuatan Otsuki yang dibicarakan oleh Momosiki pasti adalah jogan. Semengerikan apa jika Momosiki bisa menguasai kekuatan jogan yang Boruto miliki? Simak di video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Mangablu Tutublu Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Mangablus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.